Hello ladies and gentlemen, welcome back to my channel Kali ini gue akan mereview film Bloodshot, check it out Film ini disutedarai oleh Dave Wilson dan juga film ini diperangkan oleh Vin Diesel, Eze Gonzalez dan juga Guy Pearce Film ini bercerita tentang seorang tentara yang bernama Ray Garrison dan juga istrinya yang dibunuh Dan kemudian Ray Garrison ini pun dibangkitan kembali dengan teknologi yang canggih oleh karakternya Guy Pearce Yang kemudian membuat Ray Garrison ini pun memiliki super power yang sekaligus bisa juga menyembuhkan diri dia sendiri Dan kemudian Ray Garrison ini pun mulai mencari siapa yang membunuh dia dan istrinya dan mau melakukan balas dendam Tetapi di tengah perjalanan Ray Garrison mengetahui ada yang janggal Film ini dan juga karakter Bloodshot ini merupakan adaptasi dari komik Valiant Comics Well yang sebenernya membuat gue tertarik untuk nonton film ini adalah Vin Dieselnya Karena ketika gue nonton film-film dari Vin Diesel gue udah tau apa yang bakal gue dapet Yaitu kemungkinan action yang entertaining Dan ternyata ya film ini sesuai lah dengan ekspetasi gue Film ini di awal-awalnya menurut gue cukup seru dan juga memiliki di awalnya itu ada plot twist yang gue sebenernya kurang ira gitu Karena gue juga gak baca sinopsisnya dan gue cuma nonton trailer sekali dan juga gue gak baca komiknya Jadi menurut gue ya plot twistnya bagus lah Tetapi dari pertengahan film hingga akhir film gue rasa ceritanya udah ketebah banget gitu akhirnya gimana Dan dari situ udah mulai gue ngerasa ada part-part yang boring Untuk actingnya disini menurut gue Vin Diesel ya kayak biasa lah Kayak dia di film-film lainnya Pokoknya ya dia keren lah intinya Dan tapi jujur aja ya gue sebenernya kayak lebih pengen kalo Jason Statham yang jadi Bloodshot ini Karena menurut gue kalo Jason Statham yang jadi Bloodshot ini Ini actionnya pasti bakal lebih keren gitu Karena kan Jason Statham juga lebih lincah menurut gue dibanding Vin Diesel Ada juga Eiza Gonzalez di film ini yang menurut gue juga bagus Lalu ada Guy Pearce juga yang sebenernya disini tuh bagus Cuma menurut gue untuk seorang Guy Pearce itu agak disia-siakan aja gitu di film ini Di film ini penulisan naskah gue bilang standar ya Dan juga dialog-dialognya ada yang cringe Dan juga ada yang udah banyak kita denger di film-film superhero gitu Dan film action Untuk actionnya di film ini menurut gue ada beberapa adegan yang bagus Dan juga entertaining Tetapi ada beberapa part juga actionnya yang menurut gue kayak biasa aja gitu Dan masalah gue sama action kayak gini tuh kayak di film Hoax and Show atau Face and Furious yang sekarang Dan di film ini juga itu adalah adegan action yang cutnya kebanyakan Jadinya kayak kurang wawa aja gitu actionnya Tapi ada satu adegan yang gue suka Yaitu ketika karakter Vin Diesel ini ditembak di daerah mukanya Yang kalian bisa liat di trailer Menurut gue itu keren sih Lalu di film ini juga ada villain yang menurut gue cukup keren Bukan Guy Pierce tapi ya Untuk CGI gue rasa bagus Dan beberapa part keren juga Tapi ada beberapa part yang agak miss sedikit CGI-nya Untuk scoring juga gue akuin lumayan lah Untuk cinematografi ya lumayan lah Jadi ya intinya film ini gue bilang Ya karena emang gak nyariin cerita yang bagus Jadi ceritanya kan emang gitu aja Predictable Tetapi untuk action gue bilang lumayan lah Lumayan bagus Ada beberapa part yang entertaining Ada beberapa part yang keren Dan film ini menurut gue Hampir mirip ya sama film upgrade Tapi upgrade menurut gue lebih keren aja gitu Actionnya dan juga cinematografinya Dan kalo kalian belum nonton film upgrade Gue saranin kalian nonton karena Karena gue rasa menurut gue pribadi Lebih bagus daripada film bloodshot ini Walaupun film bloodshot ini menang di CGI Dan juga aktor-aktornya yang mahal ya Jadi ya menurut gue update lebih bagus daripada film ini Walaupun konsepnya sebenernya sama Tapi untuk film bloodshot ini gue juga saranin Buat kalian yang suka film action Dan untuk kalian yang suka film-filmnya Vin Diesel Dan juga yang suka film hoax and show Dan juga film-film face and furious Gue saranin kalian nonton film ini Karena film ini pasti menghibur untuk kalian Untuk cinematografi film ini gue kasih 7 Lalu untuk scoring gue kasih 6 Untuk acting gue kasih 7 Dan juga cerita gue kasih 6 Jadi film ini gue kasih skor Terima kasih karena kalian yang sudah menonton video gue kali ini I hope you enjoy it Dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya guys Peace out Sub indo by broth3rmax